Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Ya selamat weekend untuk semuanya Kita ketemu lagi di channel Imposter Gelap Pastinya bersama saya Ray disini Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 Yaitu konfig iPhone Color Look by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman Sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.4 Dengan konfig iPhone Color Look by Imposter Gelap Dan disini kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula Yang ingin mencoba Soal langkah pertama seperti biasa Kita cek kamera 2 api terlebih dahulu Menggunakan aplikasi kamera 2 prop Nah ini dia coy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore Langsung aja kita buka aplikasinya Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 api Sekalian kita cek kamera 2 api di device kita masing-masing Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya Jadi untuk level 3 sendiri kamera 2 api saya sudah aktif Dan saya harus menggunakan config yang performatkan YUV Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kamera 2 api di device kalian juga sudah aktif Dan kalian harus menggunakan config yang performatkan JPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara Limited External Legacy atau Unknown Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu artianya Sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Nah disini saya menggunakan set archiver sebagai pengganti manager file saya Kalian bisa mendapatkan set archiver ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita menuju ke folder download dan ini dia bahan-bahannya cuy Yang pertama disini ada config iphonecolorlook.zip itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk itu adalah file aplikasi Gcamnya Jadi disini saya menggunakan aplikasi yang performatkan f1.apk ya Jadi teman-teman ketika mau download bisa samakan dengan saya pakai ini Dan untuk kalian yang device-nya Oppo dan Realme Kalian bisa menggunakan apk yang performatkan AWME Untuk bisa menyetting di bagian kamera ID atau ultrawide nya Seperti itu pengertiannya ya So sekarang kita tinggal aja install aplikasi Gcamnya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcamnya seperti ini Oke setelah itu kita langsung izinkan semuanya seperti ini Lalu disini kita klik down Dan disini kita langsung masuk ke settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke more settings seperti ini Kemudian kita menuju ke menu config setting Ya ini dia kita klik Kemudian disini kita pilih menu save settings Dan disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 Di dalam file manager kita Untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini Dan kita kembali ke file manager lagi Dan untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak confignya cuy Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyi ting Jadi kalian wajib simak videonya Sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya Config iPhone Color Look ya Langsung aja kita buka foldernya Dan ini dia untuk 6 file confignya Jadi disini ada 6 file config Dengan level kamera 2B yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Disini ada config aux Dan ada config non aux Yang dimana config aux itu adalah config Yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode video Electronic image stabilization Dan kebalikannya cuy Untuk config non aux sendiri adalah config Yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide Dan belum support mode video Electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto JPEG dan YUV sendiri adalah perbedaan Dimana kalian harus menggunakan config Yang sesuai dengan level kamera 2B Masing-masing device kita Seperti yang saya terangkan Di bagian kamera 2 prop tadi Nah jika kalian mendapatkan Centang hijau di bagian level 3 Berarti kalian harus menggunakan Config yang performatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan Centang hijau di bagian full Itu tandanya Kalian harus menggunakan config Yang performatkan JPEG Seperti itu pengertiannya ya So disini saya mendapatkan Centang level 3 Berarti saya pakai YUV Namun disini saya perhatikan untuk semuanya Karena disini saya juga hanya sebagai contoh Kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong Bebas disini saya pilih salin Lalu disini kita menuju ke Memori perangkat luar Atau file manager luar Seperti ini Setelah itu kita cari folder yang namanya LMC8.4 Ya ini dia Kita klik Kemudian kita tempel Atau kita paste di dalam sini File confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka GGMnya Lalu untuk memunculkan opsi Pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab Dua kali Di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal Pilih config yang sesuai Saya terangkan tadi Disini saya pakai YUV AUX ya Karena device saya adalah Level 3 untuk kamera 2AP nya Dan sudah support Untuk mode ultrawide Dan video age Langsung aja kita klik import Seperti ini Dan Ya Config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja Review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita masuk ke mode video Terlebih dahulu Dan kita mau review ya Apakah untuk stabilisasinya Sudah berjalan dengan normal Dan saat ini kita menggunakan Resolusi 1080p Atau Full HD Di 60fps nya nih Dan terlihat ya Di preview saat ini Bener-bener stabil Dan steady sekali Meskipun disini Kita tanpa menggunakan Alat tambahan Seperti gimbal stabilizer Atau holder lainnya Cukup menggunakan Tangan kosong biasa So sekarang kita langsung aja Stop dan kita lihat Untuk hasilnya Let's go Ya dan inilah Untuk hasil di mode Perekaman video Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone color look By imposter Glauji Luar biasa ya Jadi video Electronic image Stabilisasi nya Sudah berjalan dengan baik Dan normal FPS nya pun terlihat Sangat smooth Dan stabil sekali Untuk videonya Tidak ada goncangan Ataupun getaran Yang cukup kerasa disini So sekarang kita langsung aja Review di mode fotonya Seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk Ke mode portrait Dan kita mau tes Di malam harinya terlebih dahulu Dengan rincian HDR plus Dan AWP aktif Langsung aja kita shoot Seperti ini Oke nice Kita tunggu proses HDR nya Sampai selesai terlebih dahulu Baru itu kita buka hasilnya Iya dan inilah Untuk hasil di mode potret Yang pertama Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone color look By imposter gelap Di malam hari Dengan AWP aktif Dan ini dia untuk File exif nya Luar biasa ya Jadi ketika kita gunakan Di malam hari Dengan mode potret pun Sudah sangat worth it Sekali Dan recommended banget Hasilnya juga Cernih clean Tanpa noise Di bagian high click Dynamic race nya pun Juga sangat luas sekali Detailnya pun Sangat dalam Dan sangat tajam Untuk skin tone Manusia nya juga Masih sangat natural Meskipun kita Menggunakannya Di AWP aktif Oke sekarang kita Langsung aja Review di mode malam nya Seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita Masuk ke mode malam Dan ini dia rinciannya Jadi kita tanpa Menggunakan astro Dan kita aktifkan AWP nya Kita tap Dan kita shoot Seperti ini Oke nice Kita tunggu proses HDR nya sampai selesai Terlebih dahulu Baru itu kita buka Untuk hasilnya Nah ini dia teman-teman Untuk hasil di mode malam Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone color look Play Imposter Club Dan ini dia file Exif nya Luar biasa ya Jadi ketika kita gunakan Di malam hari pun Dengan kondisi low exposure Yang sangat minim exposure Seperti ini Hasilnya juga Masih terbilang worth it Sekali cuy Hasilnya kurang lebih Sama dengan astro ya Dengan peningkatan Cahaya exposure Serta HDR yang cukup Kerasa seperti ini Menghasilkan gambar Yang cukup terang Detail Dan sangat HD sekali ya Sehingga dari kedalaman Sharpness nya Sangat kerasa sekali Dari setiap objeknya ya Teman-teman So sekarang kita langsung aja Review di mode malam Dengan AWP non aktifnya Seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode malam lagi Dan ini dia rinciannya Jadi kita tanpa menggunakan AWP Langsung aja kita tap Dan kita shoot seperti ini Oke nice Kita tunggu proses HDR nya Sampai selesai terlebih dahulu Baru kita buka untuk hasilnya Seperti ini Nah ini dia teman-teman Untuk hasil di mode malam Yang kedua Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone color look Pimposter gelap Dan ini dia untuk File exif nya Wow Keren banget Jadi kalian bisa lihat langsung Dari perbedaan antara Sebelum shoot dan sesudah Shoot nya Sangat jauh sekali ya Teman-teman ya Ini sangat recommended banget Buat kalian coba di malam hari Terutama di device kalian Menggunakan Gcam LMC 8.4 ini Jika device kalian support ya Dan disini Saya menggunakan mode malam saja Tanpa menggunakan Astro Sehingga putaran dari shutter speed nya Cukup cepat hanya satu putaran saja Dan menghasilkan gambar yang sudah Sebersih ini cuy Luar biasa So sekarang kita langsung aja Review di mode kamera Siang harinya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita masuk ke mode kamera Dan kita review di siang hari Dengan rincian HDR plus Dan AWP non aktif ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice Kita tunggu proses HDR nya Sampai selesai terlebih dahulu Baru kita buka hasilnya seperti ini Nah ini dia teman-teman Untuk hasil di mode kamera yang pertama Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone color look By imposter gelap Di AWP non aktif Dan ini dia untuk file exif nya cuy Wow Keren banget ya Jadi kita gunakan di siang hari pun Seperti ini juga recommended banget Worth it sekali Dengan warna yang cukup natural Dan dynamic range yang luas Detail dan kontras yang cukup tegas Memberikan hasil gambar yang cukup nyata Seperti ini teman-teman ya So mungkin cukup itu aja Yang bisa di review pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone color look By imposter gelap Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa